Bapak-bapak ngurus salah satu untuk menyampaikan Bapak-bapak banci doa kami bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak Jamaah Haji Ranting Mocosomo yang senantiasa dirahmati Allah Dan juga yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sabar Narimo MMNVD Yang hari ini sudah rawuh sebagai ustadz yang akan mengisi pada pepanggian di siang hari Juga yang saya hormati Pak Joko selaku ketua IPHI Ranting Mocosomo dengan sekenang penelusnya Dan juga teman-teman IPHI kota Ada Pak Royo, ada Abang Nasir, ada Pak Bedi Yang saat ini bisa rawuh dalam kesempatan siang hari ini Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ya hari itu Allah yang telah mengorbankan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah dengan rasa syukur ini Allah akan menambat-nambat nikmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Juga tidak lupa Salawat dan salam juga Senaja terima kepada tujuan Alhamdulillahi wabarakatuh Semoga kita semangatkan syafatnya diam-diaman Amin Allah Amin Hadirin Rahimahullah Kami mohon izin mewakili Pak Zain al-Habidin Selaku ketua Di IBI Kota Surakata Yang saat ini tidak bisa hadir Tangan bapak ibu sekalian Beliau ini salam kepada saya Untuk penjeningan semuanya Dengan lapangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian berikutnya Ada beberapa hal yang perlu kami disampaikan Berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Yainal Pertama kali Pak Yainal menyampaikan Apresiasinya Penghargaan yang sedikit tinggi Kepada IBI Ranting Mojosono Yang telah mengandalkan pertemuan Dengan jumlah kapasitas yang sangat luar biasa Masya Allah Saya itu di kelurang bilinganku Untuk jamaah ranting itu paling hanya sekitar 125 rata-rata Tapi ya itulah kondisinya Tapi disini lebih 200 Ya dan kegiatannya ya sudah lumayan Dibanding yang lainnya Jadi memang kita ini dikumpulkan disini Dan untuk menjaga kemampuran haji kita Kita sudah sepuh-sepuh Sudah artinya sudah usia di atas 40 tahun Maka wajiblah kita untuk mempersiapkan diri Pada kehidupan yang sejati Yaitu kehidupan di akhir haji Insya Allah ya Oleh karena itulah Kegiatan pengajian ini Salah satu sarana untuk menjaga kemampuran kita Hingga akhir hayat kita Insya Allah Nah, oleh karena itulah Kita kumpul disini Dengan pengajian Juga apa Melakukan infak soja Untuk pengembangan da'wah Islam yang diranting Motosomo ini Ayo kita kembangan seterusnya Dan tidak hanya disini Dimanapun kita berada Terpanggilah hati kita Untuk menempel kebaikan Itulah sifat haji yang wadul Dan oleh karena itu Sebagai tukar pengalaman Ya Di ranting saya itu Bisa mengumpulkan semua parafot Yang ada di besi Di ranting Di ranting Ya Itu caranya apa Ada dua infak Infak pertama Infak pergiatan pengajian Infak yang kedua Nabung khusus dengan Seperti SPP itu Modanya untuk khusus biaya umroh Ya Dengan tidak puluh Setelah pertemuan Laku hasil infak Untuk pengajian Untuk sodakom umroh Ya Itu Sehingga bisa semua Makbun besi sudah di Umrohkan Ya Kemudian ini sudah selesai Sekarang program Bikin sumur dalam Nah Tahun kemarin Baru kemarin Tanggal Tanggal Dukungnya Sugih waras Desanya Seribu Kecapatan besi Kita bikin sumur dalam Di satu bangunan Di satu bangunan Di satu bangunan Mesin Yang nanti juga kasih pantun yang besar Kemudian disalurkan ke Mangkawan Rasa tempat Kita bekerjasama dengan Pelangkat desa di sana Jadi kita bayar berapa habisnya Kita bikin sumurnya Soalnya dulu tahun bulu hanya Infak Air tanki Ke Apa itu Di Parang Jupiter Kemudian di Wonoseboro Tanki yang kita sertakan Hanya kurang 200 sampai 350 Antaranya itu Berkisar tentang lokasinya Tapi kan sekali padat Tapi dengan sumur dalam ini Sepanjang Ya Dalamnya sekitar 60 sampai 80 meter Ya Vianya bervariasi Bervariasi Dan tidak banyak orang itu Ya hampir seperti Umroh Umroh tarjetnya Kita dukungnya 25 juta Ya Kalau kurang nanti Ditombol Ini tanggal masjidnya Tapi yang penting Kita subsidi 25 juta Berangkat Berangkat Ya dengan model di gilir Artinya per mesin Banyak jangka satu Nanti mesin mana Yang akan Frikotnya Frikotnya itu Diikuti Ini sebagai tukar Informasi pengalaman Bagaimana kita Menjadikan diri kita itu Jadi penggerak Untuk Menebar Pembaikan Di semua kita Kemudian tadi Pak Jokong Menti kau Beli sayur di Talmangu Kemudian ke sini Ya Itu Bisa Mau kau silahkan Juga pernah makan Seperti itu Dan itu sudah diperjakan Permosjid Bukan IPHI ranting lagi Jadi per mesin itu Ibu-ibu yang Yang pengurus-pengurus Tampil mesin itu Belajangnya Ditaruh di mesin di situ Tidak ngambil-ngambil Siapa yang ngambil Ya macam-macam Semang punya Gitu Kalau kita Ranting Untuk IPHI Lebih besar Jadi Ya Saya kira Sama kerja tanya Lapong gue Terima kasih